X Thunder Cross kita lagi ada promo gede-gedean nih Bang. Gede-gedean, diskonya gede juga nggak nih? Betul Bang Lutfi. Gede? Gede banget. DP minim di 10%. Kita juga ada di bunga 0%. Jadi nggak pake bunga sama sekali tuh? Nggak ada Bang Lutfi. Beli kredit rasa cash? Yes. Kalau angsurannya mulai dari berapa nih? Kita ada di angka 3 jutaan aja Bang Lutfi. Halo bosku. Nah, kali ini kita mau review mobil 3 baris 7 penumpang yang modelnya crossover yaitu V2VC Expander Cross. 1500 cc penggerak roda depan dengan bahan bakar bensin ya kalau ini. Apa aja sih kelebihannya? Sebelum ada salesnya, kita akan bedah tuntas mobil yang satu ini. Apa aja kelebihannya? Nah, tampak depan. Dia tuh modulnya tuh ganteng banget. Cakep banget ya. Dan juga disini ada headlamp-nya LED, vokulnya LED, dan juga gelihnya dia tuh terbaru. Dan juga ada kamera 360 360. Jadi kamera ini tuh mengelilingi depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan dari atas entah dari mana itu ya. Kemudian di bagian depannya dia tuh ada... keren banget nih body kick-nya. Dan juga untuk velg-nya, dia itu menggunakan velg racing, two-tone color, dengan ring 17. Dan juga disini ada overfender juga. Nah, disini juga ada spion, sudah retractable, electric mirror, dan juga ada lampu saja juga. Nah, disini ada kameranya nih. Kamera 360 tadi ya. Depan, sampingnya ada di sini. Samping, kiri, kanan, dan juga di belakang. Kemudian, disamping sini juga ada police-nya. Set body molding. Jadi kalau ada batu kerikil gak langsung ke body. Kemudian, disini juga ada roof rail. Gunanya apa? Terkesan lebih sporty. Bener gak, Joe? Bener, Pak. Kemudian kita ke belakang ya. Let's go. Nah, bosku. Ini bagian belakang dari Mitsubishi Expander Cross. Modelnya crossover. Per-mobil keluarga yang suka berpetualang. Apa aja keluarnya? Nih, di belakang ya. Dia ada sakvin antena. Ada defogger. Ada hackman stop lamp juga. Kemudian, disini itu juga ada kamera mundur. Nah, kamera mundur pasti ada. Karena kenapa? Disini ada kamera 360. Kalau kamera 360, pasti ada kamera belakang. Gitu, betul. Kemudian, disini juga ada social parkir juga. Ada logo Expander Cross. Dan juga disini body kick-nya tuh. Keren banget, kan? Kita lihat dalamnya ya bagasi. Nah, bagasinya disini. Ini bosku. Ini light bosku. Lega banget, kan? Lega banget, bosku. Nah, ini kira-kira muat berapa koper nih, bosku? Banyak, Pak. Eh, banyak, bosku. Kayaknya. Banyak ya? Iya. Oke, dan disini juga ada buat parti-partisi untuk penyimpanan apa aja nih? Buat apa aja nih? Bisa sepatu, bisa senda, bisa tas, bisa tas, tas kecil. Bisa buat apa aja ya? Cilok nggak? Nggak mungkin ya? Taruh sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Kalau cilok, harus dibakan aja enaknya ya? Iya. Kita langsung ke bagian pengemudi. Let's go. Nah, bosku. Ini bagian pengemudi dari Mitsubishi Expander Cross. Nah, di sini tuh kesan pertama ya, bosku. Setirnya mirip banget dengan Pajero. Palang 4. Ada juga cruise control, steering switch, dan juga setirnya dilengkapi, dibalut dengan leather. Nah, kita cek juga ya, untuk setirnya ya. Dia itu, bisa ngapain aja ya? Steel steering, telescopic. Jadi tergantung kebutuhan bosku tuh udah dikasih nih sama Mitsubishi. Kemudian ada juga di sebelah kanan kita ada startup engine, dan juga di dashboardnya ada soft touch, warnanya hitam. Kemudian head unitnya gede banget, touchscreen pastinya. AC digital, ada juga port outlet, port USB, dan juga wireless charging. Dan kerennya lagi, di sini nggak perlu gini-gini lagi, bosku. Dia udah pake electric parking brake dan auto hold. Kemudian, di sini juga ada cup holder, di bagian pintu juga ada cup holder-nya, dan juga di pinternya soft touch, ada list keren chrome silver, kayak seperti itu bosku. Kemudian, untuk joknya, itu kayak berasa dipeluk, dan juga full leather seat depan, tengah, sampai belakang. Di sebelah sini, dia dimulur ya, seperti ini. Dan juga dia bisa, seperti ini. Nah, ini tergantung kebutuhan bosku ya. Ini juga ada, ini tuh ada fungsinya bosku tuh. Bisa ke samping, bisa ke sini, bisa ke samping, bisa ke sini. Keren kan? Kita langsung ke bagian penumpang. Let's go! Nah, bosku, ini bagian baris kedua, baris penumpang. Apa aja sih kelebihannya? Pastinya mobil ini itu, ada AC double power. Kalau nggak ada AC double power, kita akan kepanasan. Ya nggak sih? Nah, tinggi saya 170 cm ya. Headroom. Wow, lihat sendiri, segini nih. Lega kan? Legroom. Boset. Lega banget. Kemudian ada port USB R2. Dan juga, tab C juga ya. Kemudian di sini ada port penyimpanan-penyimpanan. Di sini juga ada. Di bagian pintunya, perpadan soft touch. Dan juga ada cup holder juga. Nah, untuk ini, dia tuh bisa ditarik, bosku. Dijadiin, ada plastiknya bosku. Enak, masih lebih baru. Dia bisa ada armrest-nya. Kira-kira di bulan ini, ada promo apa aja? Disko-nya berapa? Kita langsung tanya ke marketingnya, ke sales-nya. Bener nggak, bosku? Bener, bosku. Kita langsung ke sana. Let's go. Let's go. Nah, bosku. Tadi kita sudah review sedikit tentang mobil Mitsubishi Expander Cross. Nah, kira-kira di bulan ini harganya mulai dari berapa? Disko-nya gede apa nggak? Ada promo apa aja? Kita langsung tanya ke sales-nya dengan Kak. Siapa ini? Hai, aku dengan Karlin dari Mitsubishi Duindo Berlian Sanjaya. Kakku. Oke, dengan Kak Karlin. Ya, Bang Lutfi. Kak Karlin, kalau untuk harganya Mitsubishi Expander Cross ini mulai dari berapa? Mitsubishi Expander ini dimulai dari 260 jutaan aja nih, Bang. Dan itu sudah dipotong diskon belum, Kak Karlin? Belum dong, Bang. Diskonnya gede nggak, Kak Karlin? Gede banget, Bang. Bangetnya berapa, Kak Karlin? Kalau mau tahu diskon, bisa hubungi Karlin di bawah ini. Oke, bukannya Kak Karlin nggak mau ngasih tahu bosku di rumah ya? Biar tambah kenal dengan Kak Karlin pastinya. Betul, Bang Lutfi. Karena tak kenal, maka... Tak sayang. Di sayangkan, let's go. Kak Karlin, kalau untuk promonya ada promo apa aja ini? Kita ada di promo DP 10% nih, Bang Lutfi. DP 10% aja? Yes. Gokil, ada promo apa lagi? Bunga di 0% dari 1 tahun sampai 2 tahun, Bang Lutfi. Serius? Serius dong, Bang. Bunga 0% sampai 2 tahun? Gokil, panjang ya? Panjang, Bang. Jangan di luar 1 tahun ini bisa 2 tahun? Bisa, Bang. Oke, kalau untuk angsurannya mulai dari berapa, Kak Karlin? Untuk Expander ini kita bisa angsuran 3 jutaan loh, Bang. 3 jutaan? Betul. Mulai dari 3 jutaan? 3 jutaan aja, Bang. Per minggu kali? Per bulan dong, Bang. Per bulan. Gokil, emang boleh? Boleh dong, Bang. Semurah itu? Semurah itu. Mantep. Kak Karlin, kalau untuk perseratannya apa aja? KTP suami istri, NPWP, dan Kakak. Dan jika good day checking, itu kita one day approval, Bang. One day approval? Yes. Jadi tinggal kirim 3 tadi? KTP, NPWP, sama Kakak aja, Bang. Itu aja? Yes. One day approval? Yes. Bisa Karlin bantu, Bang. Lidih, bisa dibantu sampai kirim mobil, ya? Yes. Oke, Kak Karlin, kalau untuk tes trip bisa nggak sini? Bisa banget, Bang. Bisa, ya? Bisa. Ke rumah? Ke rumah bisa. Ke kantor? Ke kantor bisa. Di antren bisa. Pokoknya one day untuk customer Karlin, Bang. Bayar apa? Gratis, Kak Karlin? Gratis dong. Bisa bayar sih. Kalau nggak gratis, namanya bukan tes drive, Kak Karlin. Kenapa, Bang? Kalau nggak gratis, namanya bukan tes drive. Maksudnya? Kalau... Tes drive gratis? Yes. Kalau nggak gratis, namanya bukan tes drive. Betul. Namanya apa? Ya, beli mobil dong, Bang. Betul. Harus beli, harus SBK dengan Karlin. Siap, Kak Karlin, kalau untuk tukar tambah, bisa nggak nih? Bisa, Bang. Bisa dibantu? Tipe apa aja, merek apa aja, tahun berapa aja bisa Karlin terima dengan harga tertinggi pastinya, Bang. Mantep, Kak Karlin. Kak Karlin, kalau untuk cover area bisa di mana aja nih? Bisa di mana aja. Dari Sabang sampai Marokes? Sabang sampai Marokes. Bisa. Karlin pernah jualan ke Makassar loh, Bang. Pak Kasar? Makassar. Pak siapa? Ingat nggak? Dengan Pak Haji Toto. Pak Haji Toto, terima kasih. Halo Pak Haji Toto. Dari Makassar itu, Bang. Gokil, jauh banget. Real itu ya? Real dong, Bang. Dan itu transfernya ke mana, Kak Karlin? Apanya itu? Transfernya ke mana? Transfernya ke PT The Window Berlian Samjaya. Oke. The one and only transfernya ke PT The Window Berlian Samjaya ya? Betul, Bang. Dimana pun bisa diatur ya. Pak Harlin, aku mau review mobil lagi yang lagi banyak promonya, lagi banyak diskonya kayak ini ada nggak? Kebetulan kita lagi ada penghabisan spok nih, Bang. Dari Pajero, Bang. Serius? Serius, Bang. Disko nya gede banget, Bang. Beneran. Beneran. Samanya gedean di mana? Masih gedean diskon saya, Bang. Wih, kita buktikan nih. Disko nya gede berarti ya? Gede banget, Bang. Angsurannya bisa ringan nggak? Bisa, Bang. Berapa angsurannya, Pajero? Kalau Pajero bisa 8 jutaan loh, Bang. Serius? Serius. Per minggu kali? Per bulan. Per bulan? Per bulan. Oke, abis ini kita langsung ke Pajero aja ya. Oke, Bang. Yang angsurnya 8 jutaan, diskonya lebih gede daripada saya, Bosku. Langsung ke sana ya. Siap, Bang. Oke, pokoknya inget Mitsubishi ke Kak Karlin. Di Mitsubishi? The Window Berlian Samjaya. Oke, pokoknya the one and only inget Mitsubishi ke Kak Karlin. Di Mitsubishi? The Window Berlian Samjaya. Oke, teman-teman sudah nonton, jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat. dan subscribe-subscribe-subscribe ya. Untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Jagad Raya. Sumpah-sumpah, bye. Sumpah-sumpah. 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 selamat menikmati